Intro Tahukah kamu hanya dengan duduk di depan komputer Kamu mengambil napas 12-15 kali per menit Itu berkat spons terkuat di dunia yang membuatmu tetap hidup Maksudku, paru-parumu Pada suhu kamar, kamu menghirup sekitar 25 sektiliun molekul Hanya dengan satu tarikan napas Itu angka 25 yang diikuti oleh 21 angka 0 Ayo lihat seperti apa Aku akan mengecilkan diri menjadi Miki si molekul Dan mengajakmu menjelajahi temanku Oke, uh Ingatkan aku untuk tidak melakukan itu lagi tepat setelah makan siang Ini dia Sekarang, kamu bisa melihat debu, partikel, dan kuman beterbangan Siap untuk pergi ke paru-paru? Aku bisa masuk melalui hidung atau mulut Mari kita ambil jalur yang lebih rumit Kita akan masuk lewat lubang hidung Wah, ladang rambut Folikel di dalam hidung berdekatan seperti folikel di kepala Rambut hidung bertindak sebagai penjaga keamanan Mereka mencegah debu, kotoran, kuman, dan partikel lain masuk ke paru-paru Lihat benda berkilap di ujung rambut itu? Itu adalah lapisan tipis mukus Tugasnya menjaga kelembapan lapisan hidung Dan memerangkap kotoran yang menumpuk di rambut Ini seperti kamar bayi untuk upil Lebih jauh di dalam hidung Ada rambut yang lebih kecil Itu disebut silia Dan itu hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop Fungsinya adalah mengeluarkan mukus dan partikel kecil lain dari saluran pernapasan Akhirnya, ada ruangan Ini rongga hidung Tugasnya melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru Di sini, ada tiga bagian yang disebut turbinate di setiap sisi Bentuknya mirip hotdog Tugasnya juga menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup Serta menyaring partikel Aku akan masuk ke sini, dan melangkah lebih jauh Seluncuran ke bawah ini adalah tenggorokan, atau faring Ayo turun ke laring Kamu lihat seluncuran lain yang menuju ke arah berbeda itu? Makananmu masuk ke sana Di bagian atas laring, ada penutup berbentuk mirip daun Itu epiklotis Ia menutup setiap kali kamu menelan, agar makanan tidak masuk ke paru-paru Kamu bisa melihat bukaan berbentuk segitiga itu? Itu adalah pita suara Ia bergetar setiap kali kamu bicara, dan memungkinkan udara melewatinya dalam kekuatan dan jumlah yang berbeda Sekarang kita menuju batang tenggorok Panjangnya 2 T-golf yang ditumpuk, tapi diameternya hanya 0,25 Cincin bergelombang yang mirip terowangan itu terbuat dari tulang rawan Ini adalah jaringan fleksibel kuat yang menopang batang tenggorok Omong-omong, saat kamu menarik napas, batang tenggorok memanjang dan melebar seperti balon Saat kamu mengembuskan napas, ia kembali ke ukuran normal Batang tenggorok sekarang terbagi menjadi 2 tabung lebih kecil, yaitu bronkus Satu bronkus ke kanan dan satu lagi ke kiri Oh, lihat, paru-paru Mari kita lihat seperti apa penampilan luarnya Warnanya merah muda, dan terbuat dari jaringan yang lembut, elastis, dan seperti spons Paru-paru berada di dalam kantung jaringan, dan melekat pada kantong itu oleh selapu tipis cairan seperti lem encer Kantong itu menciptakan permukaan yang halus, yang memungkinkan paru-paru mengembang setiap kamu menarik napas Paru-paru juga memiliki ukuran dan bentuk berbeda Paru-paru kanan lebih pendek daripada paru-paru kiri, karena perlu memberi ruang bagi hati Tapi paru-paru kanan juga lebih besar daripada paru-paru kiri Di sebelah kanan ada 3 lobus Lobus atas, tengah, dan bawah Di sebelah kiri, hanya ada lobus atas dan bawah Ada lekukan di paru-paru kiri, disitulah jantung mengintip Halo, kamu malu ya? Tepat di bawah paru-paru, ada otot raksasa, yaitu diaframa Ia bertindak sebagai tempat istirahat untuk paru-paru dan jantung Di sekitar paru-paru, ada tulang rusuk yang bertindak sebagai pelindung Ruang tertutup tempat paru-paru berada disebut toraks Sekarang mari masuk untuk melihat apa yang terjadi Tempat bronkus mulai masuk ke paru-paru disebut hilus Begitu masuk, bronkus memiliki banyak percabangan Seperti berada di dalam batang pohon yang membelah menjadi jutaan cabang lebih kecil Oh, tunggu dulu, apa yang terjadi di sini? Diafragma mengembang Apa kita akan dikeluarkan? Oke, aman Sekarang mari amati lebih dekat cabang kecil itu Au, mereka berpelukan Oke, ini tujuan kita Cabang-cabang ini menjadi sangat kecil Sehingga kita bisa menyebutnya bronchiolus Mereka lebih kecil dari sebutir pasir Dan di ujung cabang ini Ada sekumpulan balon Nama resmi mereka adalah kantong alveolar Mereka tidak ditiup ya Di ujung kantong itu Masing-masing balon disebut alveoli Disitulah terjadi pertukaran gas Mari masuk untuk melihat apa yang terjadi Ruangan itu memiliki membran di luar Beberapa sel epitel Dan di dalam ada cairan Sampai saat ini Aku melayang di udara Tapi sekarang kakiku basah Ruang balon ini digelilingi Pembulu darah kecil yang disebut kapiler Mereka memiliki dinding yang sangat tipis Untuk memungkinkan molekul oksigen masuk Kamu bisa melihat Bintik-bintik kecil biru itu melayang masuk Dan keluar dari kapiler? Itu adalah karbon dioksida Ia berjalan bebas kembali ke paru-paru Seperti kita masuk tadi Ingat saja bahwa kapiler dan Montague Tidak rukun di Romeo dan Juliet Itu benar Setelah kita melewati jaringan Sel, protein, dan terakhir plasma Kita perlu mencari transportasi Di dalam pembulu darah kapiler Ada bus besar Itu disebut sel darah merah Ia dipenuhi zat besi Hampir 70% zat besi dalam tubuh Ada di dalam sel darah merah Ia juga memiliki 270 juta kompartemen Itu disebut molekul protein hemoglobin Dan masing-masing memiliki 4 tempat duduk Untuk 4 molekul oksigen Begitu semua naik Kita akan melakukan perjalanan terbesar yang pernah ada Sekarang kita menjelajahi jaringan kardiovaskular Kumpulan pembulu darah sangat besar Yang mencapai setiap sel dalam tubuh Jika kita regangkan semua pembulu darah Dari ujung ke ujung Sehingga membentuk garis lurus Panjangnya bisa mengelilingi bumi Lebih dari 2 kali Kamu bisa mendengar suara pompa yang kuat itu? Itu jantung Itu adalah mesin yang mendorong oksigen Ke seluruh tubuh dan tempat tujuannya Tapi tidak semua oksigen yang dibutuhkan tubuh Berasal dari paru-paru Lapisan atas sel kulit Dan sel-sel di permukaan depan mata Mendapatkan sebagian besar oksigen dari udara Sekarang kita melakukan perjalanan ke jantung Lalu arteri terbesar di tubuh Ia disebut aorta Dan itu seperti akar raksaksa Yang membentang ke seluruh tubuh Untuk menghasilkan akar yang lebih kecil Lalu Oksigen masuk ke arteri terkecil Dan mengalir ke otot Disitulah kita turun Bus menurunkan kita dari kursi dan menuju sel otot Lalu Apa yang akan kita lakukan sekarang? Itu untuk video lainnya Dadah Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini Klik tombol suka di video ini Lalu bagikan pada teman-temanmu Inilah beberapa video menarik lainnya Yang bisa kamu tonton Klik saja video di salah satu sisi layar Dan ingat Tetaplah di sisi terang kehidupan Terima kasih